Gawat, makin panas, A'agim dan anak ribut, Gaza disinggung, dosa jariah. Teh Nini tak terima, ini pesan Teh Nini, soal orang tua pintu surga paling tengah. Semakin memanas, konflik keluarga Ustadz Kondang A'agim tampaknya akan padam dalam waktu yang lama. Bagaimana tidak, kini drama keluarga A'agim dan Teh Nini terlanjur menggelinding bagi bola salju. Makin liar saat putra A'agim, Muhammad Gaza Al-Ghazali, mengoceh lewat status teks di Facebook. Tulisannya tersebut kemudian viral setelah dibagikan oleh sejumlah pihak serta akun gosip ke berbagai media sosial. Tapi pada hari Minggu kemarin, 6 Juni 2021, Gaza akhirnya meminta maaf, lalu membuat sebuah pengakuan lainnya. Ia mengatakan dirinya terpaksa membongkar aib keluarga, terutama sang ayah, Karena menemui jalan buntu untuk mengupayakan beragam cara untuk mengingatkan A'agim soal perilaku buruk terhadap ibunda tercintanya, Teh Nini. Nah, tak lama setelah tulisan belak-belakannya viral dan menjadi pembicaraan publik, Gaza pun membeberkan bahwa sejumlah pihak menyinggung serta mengingatkannya terkait bahaya dosa jariah. Uniknya, ia justru menanggapi hal tersebut secara positif, dengan mengganggapnya sebagai sebuah bentuk kebaktian pada orang tua, khususnya sang ayah. Kemudian Anda berbicara kepada saya tentang dosa jariah. Justru bagus dong, semua dosa yang ayah saya lakukan kepada ibu saya, sekarang saya yang menanggungnya. Tulisnya, kurang berbakti apa saya? Begitu kan? Dalam kesempatan itu, Gaza turut menjelaskan bahwa ia telah mendatangkan ulama untuk menengahi masalah yang membelit A'agim dan Teh Nini. Namun, hasilnya tetap nihil. Lantaran sang ustad kondang menganggap bahwa orang yang menasihatinya memiliki ilmu yang masih belum cukup. Alih-alih menemukan jalan keluar, Muhammad Gaza justru dicap sebagai anak yang sombong dan durhaka oleh A'agim. Di lain sisi, makin memanas, Teh Nini bicara soal perusahaan kebahagiaan. Setelah bungkam, akhirnya Teh Nini angkat bicara. Di tengah kisru antara putranya Muhammad Gaza Al-Ghazali dengan ayahnya, A'agim. Teh Nini sendiri, bicara soal perusahaan kebahagiaan. Di antara perusahaan kebahagiaan dalam hidup adalah saat hati kehilangan rasa syukur. Kalau kesyukuran hilang, pandangan akan terbutakan dari melihat aneka nikmat dari Allah. Lisan pun menjadi keluh dari memuji dan berterima kasih kepadanya. Tulis Teh Nini, padahal tidaklah berlalu suatu hari kecuali kita berada dalam limpahan karunianya. Pernahkah kita mengalami situasi yang digambarkan Rasulullah SAW berikut? Sedangkan dari lisan kita, masih keluar, keluh kesah. Teh Nini, tak sampai di situ. Kembali di sorot warganet. Kali ini, gara-gara unggahannya di akun Instagram terverifikasi. Yang mengunggah gambar pintu warna putih menganga. Bayangkanlah, sebuah istana kita bisa masuki ke dalam lewat banyak pintu. Depan, belakang, samping kiri, atau kanan. Di antara semua pintu. Manakah yang paling besar, lagi paling terhormat untuk dimasuki? Pintu depanlah jawabannya. Namu agung yang diundang raja, akan disambut di gerbang istana. Pintu depan yang terletak paling tengah. Ulas Teh Nini, ibu tujuh anak ini. Menghubungkan pintu tengah yang terbuka dengan bakti anak kepada orang tua. Merekalah yang akan memasuki pintu tengah, pintu yang paling mulia. Ini pula yang akan dialami orang-orang yang selama hidupnya berbakti kepada orang tuanya. Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan surga yang akan dimasukinya dari pintu paling tengah. Pintu paling mulia. Cuitnya, Rasulullah SAW bersabda. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah kamu sekalian. Hendak kalian telantarkan dia. Atau hendak kalian menjaganya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Termizi. Ia mengakhiri. Ribuan warganet mengirim tanda hati untuk unggahan ini. Yang menarik, beberapa di antara mereka mengahitkan ini dengan nyanyian Gaza di Facebook sepanjang pekan ini. Teh, sehat selalu ya. Dan semoga Gaza diberikan kesabaran. Bagaimanapun buruknya perangai seorang ayah, anak tetap harus hormat. Sebelumnya, Gaza mengaku sudah berbicara baik-baik kepada A'agim. Mulai dari berdiskusi hingga meminta nasihat dari ulama. Tetapi, ia justru dicap sebagai anak durhaka. Bicara baik sudah. Diskusi sudah. Debat sudah. Bicara dalil sudah. Bicara kaul ulama sudah. Anda tahu apa hasilnya. Saya dicap sombong dan durhaka. Ibu saya semakin dibuli. Dibilang tak punya imanlah. Tak punya ilmu untuk mengurus anak. Dan masih banyak lagi merasa sudah melakukan berbagai cara. Gaza pun. Berharap suara netizen bisa lebih didengar oleh A'agim. Dibandingkan dirinya dan para ulama yang dinilai sang pendakwah belum memiliki ilmu yang cukup. Maaf barangkali. Suara Anda lebih didengar oleh ayah saya. Ketimbang suara saya dan para ulama yang dianggap ilmunya belum sampai. Tulis Gaza. Di sisi lain, ia menilai membongkar sikap buruk A'agim kepada teh Nini lewat media sosial sebagai cara terbaik untuk keluarganya. Namun, ia tetap ingin meminta maaf lantaran telah membuat heboh publik. Ya, cara saya lakukan ini salah. Saya meminta maaf kepada semuanya. Saya minta maaf atas kehebohan ini. Saya minta maaf kepada pihak manapun yang merasa dirugikan. Namun, izinkan saya menyampaikan. Meskipun cara ini bukanlah cara yang tepat. Tapi ini secara terbaik untuk saat ini yang bisa saya lakukan. Pungkas Gaza. Nah, mendengar pengakuan terbaru Gaza yang kini dicap sombong dan durhaka oleh A'agim. Netizen pun ramai memberikan tanggapan. A'agim pelaku. Kok bisa nyalahin korban? Kan tidak rasional. Dasar. Miris ya, seorang da'i kondang tega menyematkan durhaka kepada anak kandung. Tentu tidak mungkin. Ada asap, jika tidak ada api. Itulah perlunya ustadz dan ulama terverifikasi. Agar tidak ada lagi ulama ustadz cuma pintar ngomong. Tapi keluarganya berantakan. Kawin cerai, berpolitik, suka mengkafirkan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!